Orang oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di pangkalan Angkatan Laut Maumereh diduga menganiaya dua orang warga Kabupaten Sika NTT. Penganiayaan diduga dilakukan di atas kapal Dharma Rucita 7 saat berlayar dari Surabaya menuju Maumereh. Di akibat penganiayaan itu kedua korban yaitu Kaliptus Demon Mada dan Gabriel Tolani mengalami luka memar yang cukup serius pada wajah dan tulang rusuk hingga membuat mereka kesulitan berjalan. Salah satu di antara korban bahkan harus dibopong. Keluarga korban pun melaporkan penganiayaan itu ke Mapo Resika. Sementara itu salah satu korban mengaku Kaliptus Demon Mada tidak tahu apa alasan sang oknum menganiaya para korban ini. Di kapal atau di mana? Di kapal. Di kapal. Yang pukul siapa? Angkatan laut. Angkatan laut. Dia tugas di sini atau tugas di mana? Tugas di sini. Tugas di sini. Tugas lanar mau mere ya. Berapa orang yang iniaya kakek baru? Satu. Satu orang anggota lanar. Dia pukul berapa orang kan? Dua. Kakek alami luka di mana? Ini yang paham. Ini bisa omong jalan segini. Mereka kurung baru pukul gak? Iya. Yang ini pakai mukul. Masukat maku. Kakek masa aku. Mereka pukul. Sampai mabuk. Mabuk. Lanarnya mabuk. Baru pukul kakek mereka. Itu bapak punya anak mengalami luka di bagian apa? Sini? Memar semua. Rusup ya? Iya, tidak bisa bangun, jalan setribuset. Jalan setribuset? Iya. Bapak kecewa dengan sikroaparat ini? Iya, kecewa lah.